Saya ingin aku menemukan tentangmu Aku menjaga hatimu Oke teman-teman disini kita langsung aja buka aplikasi CapCutnya Setelah itu kita klik ke bagian proyek baru Lalu disini kita klik foto dan kita pilih satu foto secara random Untuk fotonya bebas ya guys kalian mau pakai foto kalian yang mana Oke kalau misalkan fotonya udah ada kalian klik aja Setelah itu kalian klik tambah pada bagian bawah Lalu langkah selanjutnya kalian klik akhiran Di akhiran kalian klik dan kalian klik hapus Setelah itu kalian beralih ke bagian bawah Kalian cari menu format Dan disini kalian pilih yang ukuran 9 banding 16 Nah teman-teman disini kan foto aku udah full sesuai ukuran 9 banding 16 Jadi gak perlu aku zoom lagi Tetapi kalau misalkan foto kalian yang gak sesuai tinggal kalian zoom aja ya Oke kalau udah seperti ini langkah selanjutnya Kita klik pada bagian bawah yang ada tulisan overlay Setelah itu kita klik tambahkan overlay Lalu kita klik ke bagian video Dan kita klik video mentahan yang udah kita siapin sebelumnya BTW nanti untuk link downloadnya Bakalan aku taruh di deskripsi box ya guys Oke setelah video mentahnya udah kalian klik Kalian klik tambah aja Setelah itu disini kalian klik gabungan Dan kalian pilih yang namanya filter Kalau udah kalian klik tanda centang Nah langkah selanjutnya kita klik ke bagian fotonya Tinggal kita tarik aja durasinya Kita samain kayak video mentahnya ya guys Oke aku atur dulu Dan kalau misalkan dia udah sama Langkah selanjutnya untuk tata letak tekstnya Bisa kalian atur ataupun video mentahnya bisa kalian atur Dengan cara kalian klik video mentahnya Nah di bagian video mentahnya ini Kalau misalkan kalian letakkan di atas juga bisa Ataupun di bagian bawah juga bisa Bebas ya guys Nah disini misalkan aku letakkan di tengah Oke kalau udah seperti ini Sebenernya ini udah selesai Tetapi bakalan kita tambahin efek Biar dia keliatan lebih estetik aja gitu Aku klik efek Aku klik efek video Setelah itu aku pilih yang namanya disini Red crew Lalu aku scroll ke bagian bawah Dan disini aku pilih yang namanya kebisingan 1 Kalau udah kita klik tanda centang Kita atur juga durasi efeknya Kita samain kayak video mentah dan foto Yang udah kita atur sebelumnya tadi Kalau udah kita klik kembali BTW disini aku bakalan tambahin filter Dengan cara kita klik filter pada bagian bawah Nah di bagian filter ini kalian bisa pilih filter Apa yang ingin kalian pake Karena disini tuh menyediakan banyak sekali filter Yang bisa kalian pake sesuai keinginan kalian Disini aku pilih yang retro aja Lalu Aku pilih yang ini FHS1 VHS1 ya guys nih Atur aja untuk filternya Klik tanda centang Tarik aja Samain kayak video mentah dan foto Oke ini udah selesai bakalan aku play sebagian Nah temen-temen kurang lebih Hasilnya seperti itu Nggak aku full playin lagi Karena di bagian awal tadi udah aku full playin Walaupun sebagian soundnya aku non aktifkan Oke kita simpan dengan cara kita klik pada bagian atas Yang ada tulisan 720p Disini resolusinya kita full in Tingkat bingkainya juga kita full in Lalu ada tanda panah kita klik aja Dan dia itu ada tulisan lagi mengeksplore Nantinya langsung bakalan tersimpan ke galeri kalian Oke guys mungkin sekian tutorialnya Semoga kalian suka Jangan lupa untuk bantu klik tombol subscribe Di channelnya Arika Andura Untuk like, komen, serta share videonya See you next video Bye 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 Terima kasih telah menonton